Pemilihan umum presiden tahun 2024, benarkah Jokowi hapus gaung ganjar di titik kempanye? Sahabat yang budiman, suhu panas politik jelang pemilihan umum presiden tahun 2024 kian hari kian terasa panas. Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tengah mempertontonkan aksi kempanye yang diselimuti strategi untuk mencapai kemenangan. Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar melancarkan strategi kempanye dengan kata-kata retorika andalan Anies Baswedan yang menghipnotis warga. Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka yang diusung Gerindra, Golkar, PSI dan Demokrat, serta partai-partai kecil lainnya juga melancarkan strategi kempanye dengan gaya tarian yang menarik simpati publik Indonesia. Seperti yang tengah dipertontonkan oleh Prabowo Subianto, sedangkan Gibran Anak Jokowi, Wali Kota Solo, kader PDI Perjuangan itu memperlihatkan aksi bungkam yang menuai kritik pedas oleh publik di Indonesia. Seperti isu dinasti, isu takut debat publik, dan cerita salah sebut istilah sulfat dan folat. Ia tak banyak berkomentar, ia memilih lebih banyak diam, ngeri-ngeri sedahap Pilpres kali ini bung. Namun demikian, popularitas Gibran jelang Pilpres makin bumik dibalik kesalahan yang ia lakukan. Di pihak lain, Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura, Terindo, dan P3 terus menaikkan popularitas dan elektabilitas, sebagaimana yang telah ditanam Ganjar Pranowo sejak menjadi gubernur Jawa Tengah. Sedangkan Mahfud MD ikut memperkuat kekuatan Ganjar yang dibanggakan Megawati Soekarno Putri. Sesungguhnya ketiga pasangan calon ini merupakan para kader terbaik pilihan partai politik di tanah air yang dikirim ke publik Indonesia untuk mementaskan kualitas dan kemampuan agar dipercaya dan dipilih oleh para pemilih di tanah air. Oke, namun demikian. Politik adalah cara atau strategi sebagai senjata yang dipakai untuk saling bunuh dan merebut kemenangan. Kubu manakah yang memiliki kekuatan penuh atau memiliki alut sitaf politik dengan dukungan prajurit yang mempraktekkan strategi jitu, maka disitulah kemenangan. Ada dua dari tiga pasangan calon ini boleh disebut datang dari markas yang sama, walau warna bendera yang dikibarkan kepalanya sok tanah air terlihat berbeda. Sebut saja Ganjar Pranowo yang diumumkan Megawati Soekarno Putri yang didampingi Jokowi Dodo beberapa waktu lalu sebagai calon presiden dari PD Perjuangan. Walau Jokowi terlihat sedikit galau, detik-detik Ganjar diumumkan menjadi capres. Prabowo Subianto berulang kali diberi harapan namun tak terdengar namanya di tubuh PD Perjuangan. Kekuatan PDP tampak terbelah menjadi dua pasca Jokowi mengirim anaknya wali kota Solo yang dimenangkan PD Perjuangan itu untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto yang notabene dari Partai Gerindra. Langkah Jokowi ini terlihat bukan sekedar untuk mengobati luka hati Prabowo Subianto. Karena kalau hanya untuk mengobati luka saja, Jokowi cukup membeli obat untuk Prabowo atau membeli jabatan seperti yang telah dilakukan kepada Prabowo sebagai menhan. So, apakah Megawati dan Ganjar Pranowo galau melihat cara Jokowi membelah kekuatan PDP? Ataukah ini hanya sekedar manajemen konflik politik untuk memusnahkan Anis dan memenangkan Ganjar? Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto menyebut, Biarkanlah rakyat yang menilai. Hehehe, seru tentunya coy. Lalu, siapa yang pegang kendali dalam memerankan manajemen konflik politik ini? Megawati sebagai pimpinan partai? Atau Ganjar sebagai calon presiden? Atau mungkin Jokowi sebagai presiden saat ini? Kita lihat saja, Jokowi adalah PDIP dan Gibran, anak Jokowi juga PDIP. Siapa yang dimenangkan oleh Jokowi? Di sisi lain, Jokowi selalu sebut Ganjar adalah calon presiden dan pemimpin masa depan. Kini agenda sosialisasi pasangan sedang dijalankan. Di sini terlihat Jokowi tidak tidur. Ia tengah kerja keras dengan turun ke setiap pelosok tanah air di setiap titik kampanye yang dilakukan oleh Ganjar Panowo. Ganjar pulang, Jokowi datang. Seakan Jokowi menutup gaung Ganjar pada setiap titik yang didatangi oleh Ganjar dan timnya. Hal ini terlihat di sejumlah wilayah Indonesia Timur, yakni Papua dan Nusa Tengger Timur. Jokowi turun setelah Ganjar pulang. Pada tanggal 21 November, Ganjar mengunjungi Manokwari, Papua Barat. Sehari setelahnya, Presiden Jokowi tiba di Kabupaten Biak, Nufor, Papua dan bermain sepak bola bersama sejumlah masyarakat. Dan yang terbaru yakni di NTT. Jokowi melakukan kunjungan kerja ke NTT dan bermain sepak bola bersama masyarakat di Kabupaten Manggara Barat. Nah, kunjungan ini pun dilakukan setelah Ganjar berkampanye di sejumlah titik di NTT. Oke sahabat, ibarat balon udara yang dikencangin dengan angin. Lalu dilepaskan dan dikejar angin, kemudian meledak dan hilang. Siapa yang bakal menang? Kemana arah Jokowi? Kita lihat saja. Pilpres 2024 semakin dekat. Melihat fakta ini, Ganjar pun angkat bicara terkait aksi Jokowi yang seakan membuntutinya saat kampanye. Ganjar menyebut bahwa Jokowi adalah Presiden yang tengah menjalankan tugas negara sehingga harus turun menemui masyarakat. Sejumlah pakar menilai bahwa wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan NTT merupakan basis Jokowi. Artinya, selain menemui warga dan membantu warga, menghadapi pemilu kali ini, Jokowi ingin mempertahankan basis suaranya di dua wilayah itu. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!